Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 mata kuliah peralatan pengamatan Kelas meteorologi 4D Dengan anggota Saya sendiri, Syedi Abdillah Niputu Debi Ayusandra Handikasan Pratama Aritonang Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas tentang Alat ukur tekanan atmosfer Kira-kira, pada tau gak sih Alat ukur tekanan atmosfer itu apa aja? Tapi sebelum kita masuk pembahasan Saya akan membahas tentang Tekanan udara Tekanan udara diperoleh dari pembacaan barometer Setelah mendapatkan koreksi barometer Akan diperoleh tekanan udara di permukaan stasiun Atau KFE Dan tekanan udara di atas permukaan laut atau KFF Satuan tekanan udara adalah Milibar Untuk mendapatkan tekanan udara, alat ukur yang biasa digunakan Yaitu barometer Barometer adalah Alat ukur untuk mengukur tekanan udara Luar atau tekanan atmosfer Barometer sederhana adalah Barometer raksa atau barometer Torricelli Pengukur tekanan dengan barometer ini Dengan cara menghitung tinggi permukaan air raksa Pada barometer Torricelli Yang ditemukan oleh ilmu fisika berkebangsaan Italia Yang bernama Evalinista Torricelli Mula-mula Tabung kaca yang panjangnya 1 meter Diisi raksa Kemudian tabung kaca dibalik dan dipasang Pada statif Ternyata sebagian raksa turun ke bejana pada bagian atas tabung Terdapat ruang hampa yang disebut ruang hampa Torricelli Tinggi raksa dalam tabung adalah 76 cm Tekanan raksa setinggi 76 cm inilah Yang dimasukkan tekanan 1 atmosfer Jenis barometer yang lain adalah barometer logam atau barometer aneroid Untuk penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan oleh teman saya pada video kali ini Silahkan di cek Yang pertama adalah barometer air raksa Barometer air raksa adalah barometer yang menggunakan air raksa Untuk mengukur tekanan udara Barometer ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan udara luar Barometer air raksa terdiri atas tabung kaca, bejana, dan air raksa Pada barometer ini terdapat skala cm Hg Sebagai pengukuran untuk satuan tekanan udara Barometer yang digunakan Torricelli dalam percobaan adalah menggunakan barometer air raksa Selain barometer air raksa seperti yang digunakan Torricelli Ada barometer jenis lainnya yaitu barometer sipon Barometer sipon terdiri atas bejana berhubungan U yang salah satu kaki panjangnya tertutup Dan salah satu kaki yang lainnya yaitu kaki pendek yang terbuka Selain diisi dengan air raksa Ketika terjadi peningkatan tekanan udara Permukaan air raksa pada kaki berjana yang lebih panjang mengalami kenaikan Jika tekanan udara turun Maka permukaan air raksa pada berjana berkaki pendek akan naik Dan permukaan air raksa pada berjana berkaki panjang akan turun Berikutnya adalah cara pemasangan barometer air raksa Yang pertama dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat Yang kedua tinggi berjana kurang lebih 1 meter dari lantai Yang ketiga sebaiknya dipasang di lemari kaca Dan keempat adalah latar belakang yang putih untuk memudahkan pembacaan Berikutnya adalah syarat penempatan barometer air raksa Yang pertama ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen Yang kedua tidak boleh kena sinar matahari langsung Yang ketiga tidak boleh kena angin langsung Yang keempat tidak boleh dekat lalu lintas orang Yang kelima tidak boleh dekat meja kerja Dan yang keenam penerangan jangan terlalu besar maksimum 25 watt Berikutnya ada prinsip kerja barometer air raksa tersebut Barometer air raksa terbuat dari tabung kaca lurus yang digeser pada salah satu ujungnya Ujung tabung yang terbuka diletakkan tegak dalam semacam piring Dikenal pula sebagai reservoir yang diisi dengan air raksa Barometer air raksa mengukur tekanan atmosfer dengan menyimbangkan berat merkuri dengan berat udara di sekitarnya Bagian kosong di tabung bagian atas menciptakan efek vakum Level air raksa dalam tabung akan naik saat berat merkuri lebih kecil dibanding dengan tekanan udara di sekitarnya Sebaliknya ketika air raksa memiliki berat yang lebih besar dari tekanan atmosfer Level air raksa dalam tabung akan turun Berikutnya adalah cara kerja dari barometer air raksa Yang pertama adalah merkuri 14 barometer Cara kerjanya yang pertama adalah Putar tab atau scrub barometer sehingga ketinggian dari meniscus sejajar dengan tinggi air raksa Tidak terlalu yang tinggi atau terlalu rendah Kedua gunakan zero adjusting knob sehingga puncak merkuri reservoir hanya menyentuh ujung zeroing peak Yang ketiga lakukan penyesuaian ketinggian dari movable scale sehingga alas sama dengan puncak meniscus Yang keempat baca ketinggian air raksa menggunakan skala vener yang dapat digerakkan naik atau turun Yang kelima baca suhu menggunakan termometer yang berada di barometer Berikutnya adalah cara kerja dari merkuri air fused barometer Yang pertama itu kencangkan scrub di bagian atas bejana Yang kedua balikkan pelan-pelan sehingga bejana di atas Yang ketiga letakkan ujungnya di lantai dan pegang tegak lurus Yang keempat putar scrub bawa benjana pelan-pelan sampai ada air raksa yang jatuh Yang kelima ganti dengan scrub transport Yang keenam masukkan ke kotak bejana tetap di atas Selanjutnya yaitu barometer atau barograph aneroid Barometer logam biasa disebut dengan barometer aneroid Berbeda dengan yang lain barometer ini tidak menggunakan zacair untuk mengukur tekanan udara Tetapi menggunakan logam Barometer ini mempunyai ukuran yang cukup kecil untuk dibawa Barometer logam biasa digunakan para pendaki gunung dan penerbang Di dalam kotak logam tersebut terdapat udara yang bertekanan sangat rendah Maka kotak logam akan mengalami perubahan bentuk karena adanya perbedaan tekanan antara udara luar dengan udara dalam kotak Perubahan ini akan menggunakan jarum penunjuk yang akan menunjukkan besaran tekanan udara luar yang dideteksinya Jarum penunjuk tersebut akan merujuk satu angka pada skala barometer yang berbentuk lingkaran Untuk prinsip kerja barometer logam atau aneroid yaitu Barometer aneroid merupakan instrumen digital yang mengukur tekanan atmosfer dengan muatan listrik Barometer aneroid terdiri atas cakram atau kapsul yang terbuat dari lembaran tipis logam Logam tersebut memiliki dua strip logam kecil pada kedua sisi interiornya Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik Saat tekanan udara naik atau turun, logam akan ikut memuai atau menciut Ketika logam memuai atau menciut, jarak antara dua strip logam dan waktu kontak dengan arus listrik juga akan bervariasi Barometer lantas mengukur panjang muatan listrik Kemudian untuk cara kerja barometer aneroid, barograf, dan altimeter Yang pertama yaitu cara kerja barometer aneroid Barometer aneroid, barometer logam, merupakan barometer tanpa cairan Skala petunjuknya telah dikonversikan terhadap ketinggian Barometer ini terdiri dari tabung vidi yang berbentuk bulat dan pipih bersusun terbuat dari logam yang ruangannya hampa udara Jarak dinding tabung vidi yang berhadapan akan berubah bila ada perubahan tekanan udara di sekelilingnya Apabila tekanan udara naik, maka tabung vidi makin pipih Di mana jarak dinding yang berhadapan makin dekat Sebaliknya, apabila tekanan udara turun, maka tabung vidi menjadi mekar Dinding luar tabung vidi dihubungkan dengan jarum penunjuk Di mana pada saat kembang kempisnya tabung vidi, jarum akan menunjuk skala dari nilai tekanan udara Cara membaca barometer aneroid melihat perubahan tekanan pada indeksnya Selanjutnya yaitu cara kerja barograf Menghubungkan beberapa kapsul atau sel aneroid dengan sebuah pena Untuk membuat trek pada kertas pias yang diletakkan pada tabung yang berputar 24 jam perotasi Pada pias, terdapat garis-garis tegak menunjukkan waktu Dan garis mendatar menunjukkan tekanan udara Tingkat keakuratan dari barograf Salah satunya ditentukan oleh jumlah kapsul atau sel aneroid yang digunakan Semakin banyak kapsul aneroid yang digunakan Maka semakin peka barograf tersebut terhadap perubahan tekanan udara Selanjutnya yaitu cara kerja altimeter Udara di permukaan bumi lebih padat daripada udara di atasnya Apabila ketinggiannya makin bertambah, maka tekanan udaranya makin berkurang Tekanan udara yang berbeda-beda pada tinggi yang berlainan ini Dipakai pada altimeter untuk menunjukkan perubahan tinggi Jadi, secara sederhana, altimeter ini sesungguhnya sebuah barometer logam Yang pembacaannya tidak dalam satuan tekanan tetapi dalam fit Pembacaan instrumen ini terpengaruh juga oleh perubahan tekanan di tanah Yang disebabkan karena perubahan-perubahan keadaan atmosfer Pada sensitif altimeter dilengkapi dengan suatu mekanisme Untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena perubahan tekanan ini Dan selanjutnya kita menuju ke pembahasan tentang kalibrator barometer Apa sih alat kalibrator barometer? Alat kalibrasi dari barometer atau barograf adalah vacuum chamber Yaitu sebuah tabung tertutup dengan tingkat hampa udara yang dapat diatur Udara di dalam tabung dikeluarkan secara perlahan dengan pompa penghisap udara Dari video ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Alat pengukuran adalah salah satu alat yang dapat mendeteksi keberadaan suatu fenomena alam Dan mengukur dalam suatu kuantitas fisik Dan mengubahnya menjadi suatu sinyal yang dapat dibaca oleh pengamat atau alat tertentu Alat biasa digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer Barometer memiliki beberapa jenis diantaranya Yaitu barometer air raksa, barometer aneroid, dan barograf Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Alat kalibrasi dari barometer atau barograf adalah vacuum chamber Yaitu sebuah tabung tertutup dengan tingkat hampa udara yang dapat diatur Sekian penjelasan dari video kami tentang alat ukur tekanan atmosfer Apabila ada kritik atau saran tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wabila topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh